Intro Dengan Riri Ransel Sekarang saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Maaf nih, kepanjangan ya Pak? Kepanjang ya Dr. Abdul Haris Ahadi Sadiana Hukum DESS Iya, betul Di Basarnas sebagai apa ya Pak? Ya Alhamdulillah saat ini diberikan amanah oleh Kepala Basarnas Menjadi Deputi Bidang Bina Ternaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan Wah, panjang, panjang juga Kalau disingkat Deputi Bidang Gapot Wah, gitu Pak Riri Oh iya 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 Terima kasih loh, hadir di sini Iya, saya yang terima kasih nih Pak Ngomong-ngomong, tapi Riri Ransel, Ranselnya mana? Ranselnya di pos Puriti, Pak, biar lebih aman Karena biasanya nge-gunung ya, pakai Ransel Iya Kalau sini nggak perlu Iya bener Tapi ini gunung loh, gunung sehari Oh iya Gunung sehari Terima kasih Sama-sama Kalau aku beri kesempatan bertemu orang kedua di Basarnas ya Pak ya Nggak tahu orang keberapa ini Ada-ada sekretar seutama ya di sini Beliau yang juga membantu Kapas Sarnas untuk apa itu Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pencarian pertolongan Pada nasional memberi pertolongan Juga ada tiga debuti di sini Oh iya, saya debuti Bina Ternaga Potensi Terus ada Marsekal Muda Indrajaya Beliau adalah debuti Sarana Prasarana Beliau juga melangkap sebagai PLT debuti operasi yang masih kosong Wow, masih kosong Itu Berarti Bapak lebih banyak hubungannya Untuk ke perlawan pencarian Dan juga tenaga pencarian pertolongan Oh, tenaga pencarian Jadi, apa, tenaga teknis Ya, di bidangnya pertolongan Mbak Riri mungkin sambil jalan-jalan sekali ya Oh iya Iya, makasih kalau bisa Soalnya namanya Riri Ransel itu kalau nggak jalan-jalan nggak enak Iya bener Kalau duduk aja Lugusat Lugusat Untuk kita semua Basarnas dan Potensi punya pertolongan Para relawan Kalau Dan itu Lumpang Basarnas Lembaga Iya Ini Pak, mengenai kebencanaan saat ini Iya Kan Indonesia lagi seringnya Bencana ya Itu Basarnas Penanganannya Bagaimana Pak? Maksudnya Manajemen tanggap darurat bencananya ya Iya, itu Porsi-porsinya antara Basarnas dengan mungkin pemerintah daerahnya Ya, terima kasih Mbak Riri Ransel Yang kedua Jadi, kalau kita lihat seperti kemarin di Apa Di Lumajang Ya, yang baru-baru ini Ya, musibah Seperti itu ya Itu ada banyak kelompok-kelompok masyarakat ya Baik itu Relawan Komunitas Kebencanaan Ya, maupun dari organisasi pemerintah Pemerintah pusat Sama pemerintah daerah Ya, itu Pada saat tanggal terjadi Itu tumplek-plek Kalau orang Jawa bilangnya begitu kan Ini Apa tumplek-plek gitu Itu lah hati masyarakat di Indonesia Ya, itu dari sisi positif Kalau kita melihat sisi positif Itu luar biasa sebenarnya Ya Tekadnya Semangatnya Ya, ingin keikhlasannya Seperti itu Tetapi kita tidak bisa Diamkan begitu saja Tetapi Karena ada sesuatu yang penting yang lain Selain bicara soal Tadi ada manajemen Ya Soal konvergensi potensi Atau penggiat kemarinan yang sangat banyak Itu luar biasa Ya kan Itu aset itu Tapi yang ketiga Ya Perlu yang namanya kemampuan Ya, skill ya Skill Ya kan Bukan hanya skill ya Yang beda lagi Skill sama skill Tapi skill ya Nah, skill ini saya melihat kemampuan itu ada dua sesungguhnya Ada hard skill sama soft skill Ya kan Nah ini bicara soft skill Kemarin Kemudian Kata Saras Menetapkan Ya mengeluarkan yang namanya Peraturan tentang pembentukan karakter sumber daya manusia pencarian pertolongan Oh Sar Nah Sepertinya Ada banyak untuk menjadi relawan Tidak hanya perlu skill ini aja Iya Tidak hanya untuk mencari dan menolong Iya kan Jadi untuk servis si penolongnya pun Iya Betul ya Betul ya Sebenarnya dibutuhkan 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 Karena itu di PP 72 Tentang operasinya pertolongan Tentang operasinya pertolongan Ada lima kompetensi kan Iya Management Short Rescue Logistik Dan medis Dan medis Nah ini yang ternyata itu Iya Bahkan kita bicara medis Itu kita bicara bukan hanya Soal kesehatan fisik ya Tapi mental Oh iya Iya kan Mental siapa Iya Relawan Sama Iya Jangan lupa loh Relawan itu juga perlu Tingsan itu perlu juga Kadangnya lah Betul nggak Iya Kalau relawannya Kayak saya ini Iya Lihat ini Stress Stress Betul Itu kan perlu relawan dari medis ya Iya Nah seperti itu Jadi Nah Itu hal-hal penting yang perlu kita Apa Perhatikan Terus yang penting yang lain adalah Pada saat tanggap taruh terjadi Itu ternyata Tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh Kegiatan-kegiatan Artinya Ditentukan juga oleh kegiatan-kegiatan Pada saat Perbencana Apa Mitigasi sama Kesiap-kegiatan Iya Nah itu Jangan lupa itu Jadi jadinya Menjadi relawan Tidak sembarannya Harus Iya Semuanya ya Pak Iya Nah itu 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 diperlukan Jadi kegiatan Kalau misalnya Kita melihat tanggap turut Kenapa kok Masih gagap ya Nah berarti Perbencananya ini yang harus Perbaiki Makanya Kita harus melakukan Tahapan Perbencana yang Bagus Nah kita ketahui Gimana ini Ada satu hal lagi nih Jadi udah berapa tadi ya Empat ya Nah Ada Ada satu hal lagi Yang penting adalah Networking Oh ya Nah Networking ini yang harus dilakukan Pada saat Perbencana Nah Supaya apa Ini tadi Supaya kita bisa Menjalin Siapa berbuat apa Tadi ini Iya benar Dan ini harus kita lakukan Multi pihak Iya Ada yang bilang Pentahelix ya Lima Lima komponen penting Ya kan Siapa aja itu Ada pemerintah Ya kan Pemerintah Ada swasta Ya kan Komunitas Terus media Media Akademisi Oh ya Wah itu penting Kalau digabung jadi kuat ya Pak Kuat Jangan sampai gara-gara Si temen-temen media Menginformasikan Tidak tepat Ya kan Akhirnya Masyarakat Keluarga korban Apa Cemas Dan sebagainya Itu penting Sekarang swasta Gadirat Misalnya pada saat Perlukan donatur Donatur Betul Bukan hanya pada saat tanggap daruan Luariri ya Pada saat prabencana Itu kita perlu Nah Perlu untuk menjalin Nah Pasaran sendiri Punya keterbatasan biaya Ya kan Untuk pelatihan Potensi yang begitu banyak Nah itu Itu hal-hal yang penting Dan yang keenam Yang tidak boleh dilupakan Peran lokal Baik itu Ya pemerintah daerah Ya kan Nah pemerintah daerah Harus membangun Organisasinya Karena sesungguhnya Dia mendapatkan mandat Dari undang-undang kebencanaan Ya kan Untuk Memiliki kemenangan Di daerahnya Pertama di daerahnya Sehingga dibangun Nah Basarnas pun juga terbatas juga kan Iya Perlu yang namanya kerjasama Apa itu? Oper ke Basarnas Nah Seperti itu Jadi peran lokal itu adalah Peran pemerintah daerah Dan Masyarakat setempat Karena apa? Karena yang terkena Dampaknya Dampaknya Itu adalah masyarakat setempat Masyarakat setempat Basarnas hanya Membantu Iya Walaupun memang punya kewajiban Untuk Kenyamanan Karena seperti Basarnas sendiri Hanya ada di 43 Provinsi Ya Ada Provinsi Kabupaten Kota gitu ya Tidak berdasarkan Apa Kota-kota 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 gimana Ada pemerintah Provinsinya Dia bisa Ada lebih dari dua Di satu provinsi Ya tergantung dari Potensi musibahnya Seperti itu Berarti pemerintah Ada daerah pun kayaknya Sepertinya Harus Mengkualitaskan Palarelawan Betul Harus Mendaf Apa sih Mempunyai list-list Relawan yang Ada di daerahnya Betul Mungkin harus juga Memberi pendidikan Ya Bisa Meminta bantuan dengan Basarnas Kalau seperti itu ya Betul Nah kaitannya dengan itu Mbak Diri Ya Makanya pada saat prabencara ini Adalah Apa ya Momen penting Untuk lagi itu Mitigasi Untuk meregistrasi Potensinya Makanya kemarin Sejak tahun lalu ya Basarnas Punya yang namanya Aplikasi sistem pembinaan potensi BINPORT Iya BINPORT Itu bisa Apa itu Di download Di Di Android Iya Itu bisa dilihat di sana Terus Menindahlanjuti Peraturan Kabasarnas tadi itu Saya selaku debuti Mengeluarkan Perdoman untuk registrasi Makanya penting Mbak Jadi coba bayangkan kemarin saja Yang terakhir ya Pada saat Apa itu Di Semeru ya Lumajang Itu kan banyak sekali Kelompok-kelompok masyarakat yang Apa itu Berdatangan gitu Ini BINPORT ini ya Aplikasi BINPORT ini Kayaknya mungkin Belum terlalu Familiar Ya mungkin Kita masih terus ini Ya baru-baru akhir tahun kemarin ya Kita masih terus Apa itu Meregistrasi Ya mengkampanyekan Dan meregistrasi Apa itu Para relawan ya Termasuk juga Kementerian Lembaga hari ini Jadi kalau Alangkah Cantiknya Ya Nanti pada saat Apa itu Tanggap doroh terjadi Walaupun kita gak menginginkan Hadil Mbak Ewa Tapi kan kewajiban kita harus Harus Siap-siaga Ya kan Jadi kalau Kemarin Waktu Sriwijaya Itu kan keren itu ya Jadi kami ada Ada dua POSCO POSCO untuk Bagaimana pengendalian operasi Sama POSCO untuk Persiapan Mempersiapkan Ini Apa itu Tim Sat Tim gabungan itu tadi Termasuk relawan dan sebagainya itu Mendaftar di POSCO itu Jadi begitu sudah clear gitu ya Lantas Ini berpindah Ya Dari Kedepitan operasi atau Direktur operasi Itu yang mengerahkan Dan mengendalikan Mengendalikan potensi tadi itu Tapi dia sudah terdaftar ya Sudah terdaftar Nah ini kalau misalnya Aplikasi ini lebih Lebih Tersop familiar lagi Itu kita cukup dengan Buka aplikasi Oh ini sudah Memenuhi apa itu Kompetensi Karena itu tadi Masa kita bicara Konvergensi tadi itu Iya kan Kita senang nih Banyak kelompok masyarakat Yang puas Sangat antusias Mereka punya Apa Jiwa-jiwa kemanusiaan Untuk membantu Tetapi kan tidak Tidak boleh Sembarangan Iya Orang harus memiliki kompetensi Sekil Membantu orang pun Iya Tidak harus Dari hati juga Tapi Sekilnya Kita mau duduk dulu Nanti jalan lagi Ada satu lagi Isu Itu dari Itu semua Yang tadi saya katakan Iya Itu isu leadership Kepemimpinan Iya Karena Biasanya Di tempat rencana Saling menonjolkan diri Jadi leadership ini Ini menjadi hal yang penting Iya Nah Saya Saya kebetulan Baru menyelesaikan sekolah Ini Jadi Itu tadi Yang saya katakan tadi Itu Hasil penelitian Hasil penyiasat Iya Hobi ya Pak Sekolah ya Pak Sekolah Mbak Riri Hobinya ke gulung Saya mungkin membahas Masalah-masalahnya Jemen Masalah ingersi Biarkan itu Yang saya soroti Yang tadi itu Mbak Riri Ada Di samping orang Ngomong hard skill Ya soft skill ini penting Jadi leadership Kepemimpinan Nah Di dalam Poin kepemimpinan Itu ternyata yang paling penting itu Itu Memimpin diri Mbak Riri Memimpin diri sendiri Betul Melawan ego Itu ya Pak Yang paling susah Pak Ya karena memimpinnya begini ya Mungkin orang taunya itu Memimpin itu keluar ya Jadi pertama itu Memimpin Memimpin kelompoknya Kelompok kecil Jadi lead down gitu ya Memimpin ke bawah ya Di organisasinya Ya Terlantas memimpin keluar Ya Lead across gitu kan Ya Terus bahkan memimpin ke atas ya Mempengaruhi gitu ya Mungkin Mungkin Saya Mungkin Atau kita Mungkin berada di tengah gitu ya Kita Memimpin ke atas Tetapi orang lupa Yang paling penting dari itu semua Memimpin diri sendiri Iya bener Karena kita masih Untuk melawan ego sendiri aja Masih belum Belum bisa ya Pak Ya Kadang-kadang saya Saya benar-benar keadaan ya Saya ingat Diri kita semua lah Ya pada saat kita Bangun tidur gitu ya Ya kan Terus mulai Siapa yang kita ajak ngobrol Ya Kita yang Ajak itu Kita Pengaruhi Pertama Menggang handphone Pak bangun tidur Ya Tapi pada saat Pegang kita tadi kan pikiran kita gitu Eh kamu pegang handphone ya Iya Jadi Diri kita Iya Mau berlama-lama pegang handphone Atau apa Oh saya harus bergerak Oh saya nggak boleh begini Itu kan Diri kita Diri sendiri Nah disitu Jadi memimpin diri itu jadi satu hal yang Yang penting Perang dengan diri sendiri Perang dengan diri sendiri Perang dengan diri sendiri Cepet unduk Atau untuk subuh Iya Atau handphone dulu loh Iya betul Nah sekarang apa korelasinya pada saat tanggap terjadi ya kan Diri Diri Saya pribadi Terus kelompok saya Kan begitu kan Oh ini harusnya seperti apa Kan begitu kan Ya kan Oh Kalau urusan Pencarian pertolongan Evakuasi Oh itu harus saya harus menginduk ke Pasarnas Nah seperti itu kan Oh ini ada pengungsi ini Saya harus menginduk kemana ini Oh Mana yang harus dioper ke medis kan Iya Mana yang harus dioper ke Mungkin Ke daerah ya Ke daerah ya Ke daerah Betul Tidak sih Mbak Diri Iya Mudah-mudahan Tolong disupport Ya Wah kalau Soal bicara kemudian diri Gak ada selesai Gak ada selesai Iya Untuk sementara mungkin itu dulu Iya Artinya pentingnya sebuah kepemimpinan ya Hmm Itu Ya itu tadi Kita harus sadar diri Kita berada di mana Oh entah adalah bagian Bagian dari itu semua Nah Hubungannya dengan manajemen yang Yang tadi saya katakan Hmm Akhirnya saya Eh Dari 6 tadi itu Ya Mbak Diri ya Tadi kan saya bicara soal manajemen Ya kan Bicara soal Bahwa ada Banyak kelompok Pada saat tanggal terjadi Ya kan Ada isu kepemimpinan yang tadi saya sebut Ada perang lokal Ya kan Kemampuan sama prabencana Nah itu kalau dipupas satu-satu nih Mbak Diri Satu misalnya prabencana dulu ya Itu ternyata pada saat prabencana itu Itu perlunya yang namanya Program-program mitigasi dan kesiap-siagaan Yang tadi saya singgung misalnya Bahwa pasanas membangun yang namanya aplikasi Hmm Itu bagian yang Yang paling penting Hmm Daerah misalnya harus punya yang namanya Rencana kontingensi Iya Nah itu kan perlu itu Ya kan Rencana kontingensi secara seperti apa Rencana kontingensi kebencanaan seperti apa gitu kan Termasuk forum koordinasi Iya benar Itu itu di prabencana itu harus tahu Untuk mendata para perelawan ya Ya Bina potensi Iya Sama untuk bincang-bincang itu Pak Diri Saling apa ya 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 Di PP21 tahun 2007 Pasanas kan Merupakan Tanggung jawabnya adalah pembina Ya Pembina potensi Jadi PP21 itu Mengaturan mengenai pembinaan potensi Ya kan Pembina potensi itu Nah itu yang dilakukan Harus dilakukan pada saat perang Nah apa saja Pembina potensi itu Itu ada tiga Pembina potensi itu Ada yang namanya pengaturan Ya pengaturan itu adalah merupakan pembinaan Jadi kalau Kata Saras membuat pengaturan tentang Pengelola potensi Dengan membangun aplikasi Itu adalah pembinaan Terus saya melanjutkan dengan membuat perdoman Bagaimana meregistrasi Ya kan Supaya apa Supaya kau teregistrasi Ya kan Hasilnya nanti pada saat tanggap-tanggap bisa dirasakan Nah itu adalah pengaturan Jadi pengaturan itu merupakan pembinaan Yang kedua adalah pengendalian Nah pengendaliannya melalui apa Melalui pendidikan Pelatihan Ya kan Pelatihan Sama koordinasi Nah koordinasi itu Melalui penyelenggaraan Forum koordinasi Nah ini yang kadang-kadang Agak Agak confused ya Iya Karena dulu gini Mbak Riri Dari dulu itu Kita memang pernah membentuk yang namanya Forum koordinasi Sar Daerah Forum koordinasi Sar Daerah Nah itu adalah kepengurusannya lah Kepengurusan, pembina, penasehat, seperti itulah Ketua dan sebagainya Iya Nah pada saat menyusun PP21 tadi itu Iya Nah Kata pembentukan diganti penyelenggaraan Karena dipandang Tidak efektif Kalau membentuk 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 Dan sekarang ini Zaman sudah berubah Network itu Sudah berbeda dengan Zaman dulu Kalau zaman dulu itu Sentralistis Iya Iya kan Peran pemerintah sangat Besar gitu ya Terus mulai bergeser Dari sentralistis Menjadi desentralisasi Iya kan Ada peran-peran daerah di sana Nah sekarang Lebih dahsyat lagi Iya Ini yang saya sebut Kalau Mbak Riri tadi ngomong ego Lawannya itu Eko Eko Bukan ego tetangganya Mbak Riri ya Ada ekosistem gitu Itu Jejaring yang luar biasa gitu Iya Ya nggak perlu ke atas tapi bisa Iya Langsung Jejaring Yang Pak Haris bilang tadi kayak Sarang laba-laba itu Sarang laba, betul Nah Pemerintah kan harus memainkan itu Iya kan Jadi pola leadershipnya itu Tidak Hirafi Jadi hirafinya ada Tetapi horizontalnya ada Iya Lebih cepat Lebih cepat Iko lebih cepat Iya Contoh Misalnya Surijaya kemarin Iya ada potensi Mungkin Kenal Siapa itu Mas Ganis Mas Ganis Ya kan Dia ternyata bawa Yarsi Iya Pasaran kan nggak perlu Tidak perlu medis Tidak punya sendiri Ya mungkin teman-teman ini juga punya kolaborasi dengan yang lain Iya Begitu dia datang ke satu lokasi Ya saya cukup dengan Bang Ganis tapi Bang Ganis sudah ngajak Iya Bukan dokter saja Dapur pun di bawah Dapur pun di bawah Dapur pun di bawah Iya bener Ambulan juga di bawah Ambulan di bawah Nah kan begitu Jadi bener-bener siap dan tidak menambah repot masarnas Iya Bener-bener siap dan tidak menambah repot masarnas Iya Kalau ini dipahami Ya kan Oh mau net-net networkingnya sekarang polanya seperti itu Itu enak Ditambah lagi ikunya hilang yang ada dari iku Iya Nah iku ini rahmatanil alam ini Iya Untuk menjadi seorang relawan itu kemampuan apa yang perlu diperlukan gitu agar tidak yang bener-bener tidak cuma batas dari hati nurani atau kemanusiaan aja tapi mereka bener-bener membantu dan tidak membuat susah disana ya jadi hilangnya segila apa gitu kan Iya Mbak Riri tadi saya sebutkan ya tadi ada enam hal ya Salah satunya tadi ada isu soal kemampuan Iya Jadi pada saat orang bicara tanggap darurat terjadi itu Itu ternyata kita membutuhkan yang namanya kemampuan Iya kan Nah kecerdasan tadi itu Nah bahasa anda sendiri dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi SDM Karena di dalam PP21 maupun PP22 Iya kan Untuk dapat melaksanakan operasi penjagaan pertolongan itu harus didukung oleh SDM pencarian pertolongan yang kompeten Oleh karena itu di bawah kedepunan saya ada dua direktorat bina tenaga dan bina potensi Ya kan Nah tahun lalu alhamdulillah Basarnas sudah mendapatkan lisensi ya dari badan nasional sertifikasi profesi Jadi Basarnas sekarang sudah memiliki yang namanya LSP Basarnas namanya Oh itu? Ya lembaga sertifikasi profesi Basarnas Ya Nah ketuanya adalah direktor bina tenaga salah satu penasehatnya adalah saya Ya jadi Jadi Kabasarnas dan empat pinti madia menjadi penasehat di dalam lembaga sertifikasi profesi tadi Jadi ketuanya adalah direktor bina tenaga dan bina ketuanya adalah direktor bina potensi dan satu lagi ada koordinator dari direktor bina tenaga sebagai bina ketua Pertanya sebagai penasehat Iya Pertanya sebagai penasehat Jadi sebenarnya dengan adanya LSP ya sama ini jangan confused apa yang dilakukan oleh teman-teman dari direktor bina potensi dengan pelatihan potensinya sama LSP Jadi LSP ini benar-benar standar yang 100% lah mentok gitu ya Tetapi di bawah ini ada karena teman-teman potensi tadi itu kan tidak semuanya dia bisa mengambil kompetensi yang full Nah yang benar-benar dibutuhkan gitu ya Tetapi ada kompetensi-kompetensi yang sifatnya ya di bawahnya itu gitu ya Itu dilatihkan pada saat pelatihan pelatihan potensi itu pun kita juga mengeluarkan sertifikasinya juga Jadi untuk orang luar yang bukan karyawan besarnya Iya betul Itu bisa melalui LSP itu LSP itu dan juga kita melatih dengan teman-teman direktor bina potensi ya Kita mengadakan pelatihan setiap tahunnya gitu kan Tanpa biaya itu Pak Eh itu tadi Jadi kita ada apa itu Yang namanya networking tadi itu Ya kan Kita tidak bisa berjalan sendiri ternyata Pak Diri Jadi yang namanya kita punya keterbatasan sehingga perlu yang namanya multi pihak Atau ada yang bicara soal renta health tadi itu Ya kita organisasi pemerintah ya kan Harus kerjasama juga pasaran juga bergandeng tangan dengan BNPB dengan PPPD yang di daerah ya kan Kementerian Sosial Kesehatan dan sebagainya Itu kita juga melakukan bersama Nah ini kita dapat tanpa swasta ini Iya Ya kan Ya kan Ya kan Ya kan Ya kan Terus Komunitas Ini banyak sekali Konten sisal yang sangat concern ya Mereka punya anggaran sendiri Pak Iya Banyak juga komunitas-komunitas yang udah maya ya Pak Betul Ya misalnya ada beberapa teman itu Melakukan ya kayak seperti Senkom ya Senkom Mitral Polri itu Juga salah satunya punya divisi untuk apa itu Pencari Pertolongan Senkom Rescue Nah Terus misalnya Hidayatulog Itu sangat luar biasa militasi ya Kayak Ideru juga ya Pak Penantiknya Ideru Iya Ideru juga begitu Nah teman-teman yang lain Dia melakukan pelatihan sendiri Kerjasama dengan Pasarnas Nah ini sangat apa Saya harus lu tuh Mendukung ini Terus media Terus sama akademisi Nah kita harus seperti itu hari ini Jadi teman-teman yang mempunyai rasa kemanusiaan sebagai rerawan Bisa meningkatkan skill-nya melalui LSP ya Pak Iya Seperti itu Ya memang sekarang ini baru Tujuh skema Tujuh skema Tujuh skema Kompetensi Sumber Daya Manusia Pencarian Pertolongan Jadi untuk pencarian pertolongan di air Atau dikenalkan water rescue Di bawah ya Underwater rescue Seperti itu Terus di ketinggian High angle rescue teknik Terus ada juga di Jungle rescue Jungle rescue Di gunung hutan Terus di Vehicle accident Ya kan Di jalan raya Terus untuk collapse structure Ya bangunan runtuh Sama ruang tertutup Sama ruang tertutup Sama ruang tertutup Ya Jam juga ada Seperti itu Karena kita harus ibaratnya Menu makanan gitu ya Itu harus bisa memberikan yang sedikit Itu tadi Karena masyarakat ini kan perlu di Edukasi juga Seperti Bintech Seperti itu Kalau misalnya Kalau misalnya suatu organisasi ini Pak Mereka ingin meningkatkan skill Mungkin anggotanya Itu bisa meminta bantuan untuk Apa sih Memberikan materi Atau apa Ya Itu melalui RSB itu Melalui RSB Sebaiknya untuk pelatihannya ya Melalui Direkturat Bina Potensi Oh Iya Atau Direkturat Bina Tenaga Ini lagi kita Kita dorong ya Balai Kiklat Masa Atas ini Ini untuk Bagaimana bisa Dari tahun ke tahun lebih bagus lagi Bagaimana bisa Meningkatkan itu tadi Pelayanannya kepada masyarakat Kepada masyarakat Saya yakin sekarang banyak ya Masyarakat yang ingin mendapatkan Apa itu Ilmunya Seperti itu Mungkin ada orang per orang Seperti itu ya Iya Kalau teman-teman yang sudah memiliki komunitas Ya selama ini Langsung komunikasinya dengan Direkturat Bina Potensi tadi itu Untuk pelatihan dan sebagainya Cuman yang personal aja Personal Ini yang masih Iya Salah satunya harus cukup komunitas ya Pak Iya Salah satunya Iya FKP3 ini kan bukan Membentuk ya Iya Tapi dia hanyalah sebuah forum Menyelenggarakan 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 forum Jadi seperti kemarin itu Kita menyelenggarakan saja Dengan mengundang Potensi 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 Yang sudah registrasi Oh Jadi jangan lupa nih Jangan lupa nih Pinpot nih Pak Iya Teman-teman jangan lupa ya Registrasi potensi Iya Kenapa Karena registrasi ini penting Supaya kita bisa Membaca Oh di satu tempat itu Ternyata Potensinya ada sekian Iya Terus Kompetensinya itu Yang perlu ditingkatkan Sesuai dengan potensi Bencana Kemudian Atau musibah yang terjadi di sana Oh itu seperti apa Itu Nah itu Buat Bahan kebijakan Bahasa Nah sekarang Oh tahun depan itu Perlu melatih potensi itu Di satu tempat Ini ternyata masih kurang Itu tujuannya Ya syukur-syukur Nanti ada swasta yang Ikut ini ya Sekarang banyak loh swasta yang Apa itu Punya kebetulan tinggi Kemansi ya Iya Sekarang banyak sih ya Swasta yang Ikutnya Mereka Jabatnya Dibuat Sedekat Penansilan dari Omset ya Ya jangan lupa teman-teman Untuk Mendownload Aplikasinya Bina Potensi Binpot ya Iya betul Binpot bisa cari di Google Play ya Google Play Gratis Isi data yang sebenar-benarnya Agar Dari Basarnas Bisa Apa Bisa atau mengetahui skill apa yang Ya Harus dikembangkan Di daerah ini Daerah Daerah masing-masing Dan nanti pada saat kita Menyelenggarkan forum koordinasi Ya Teman-teman yang sudah mendaftar tadi itu Kita bisa Undang Untuk bertabung Di dalam forum koordinasi tadi itu Ya Menjaring Ya Mungkin ada Ide-ide apa Cemerlang Dari teman-teman semua Komunitas Ya kan Para potensi Untuk membangun ini Iya Membangun bagaimana Penyelenggaraan pencarian pertolongan yang lebih baik Gitu loh Iya Kita membangun bersama lah ya Iya Komuniti ya Komunitas Komunitas Pencarian pertolongan yang satu Kan di lapangan ada Apa namanya Untuk mendaftar BINPOT Apa itu Via FKP3 Oh tidak Itu yang perlu Di bawah tahu Bo Melalui aplikasi Melalui aplikasi Atau bersurat ke Direkturat Ke Direktur Bina Potensi Jadi nggak harus Anggota FKP3 Oh tidak Tidak harus Iya Malah justru dari situ Nanti diundang Di dalam sebuah forum Oh Ya seperti itu Diundang langsung Iya Gitu Ya Mungkin dengan zaman sekarang ini Itu yang lebih Apa Efektif Iya Karena teknologi Teknologi Iya Itu yang kemarin Pada saat nyusun PP21 Tentang Bimbenan Potensi Tadi itu Tidak perlu membentuk Kalau terlalu membentuk Kapan kerjanya Katanya begitu Iya bener Kalau udah kebentuk Pasti nanti akan kebentuk Pengurusan Betul Pikirin pengurus Nanti apa Gitu kan Yang penting Ternyata PP itu Memberikan Apa itu Kewenangan Kepada Deputy Untuk Pusat ya Sama Kepala Kantor Seri Daerah Untuk Menyelenggarakan Simple sebenarnya Itu manajemen yang sekarang Ya Ya udah Cukup begitu aja Ya Ya buktinya Kayak Bang Ganes Datangin sama Yarsi Kayak begitu kan Iya Kan simple Kalau itu dijalankan Enak sebenarnya Sebenernya Jadi gak ribet dengan Kepengurusan Begitu ada Ada momennya Iya Aplikasi jalan Apa gitu ya Iya bener Lebih simple Itu seperti di luar negeri ya Insarat gitu ya Internasional Sar Advisory Group Insarat 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 Internasional Internasional Sar Serve and Rescue Serve and Rescue Advisory Group Nah itu Itu jejaring untuk Sar Kebencanaan Ya kemarin yang Yang tadi saya cerita Bahwa Bahasa Nas sudah mendapatkan Sertifikasi Sebagai Tim Sar Internasional Wah Nah Jadi udah bisa masuk kemana-mana Ya Pak Ya Iya Kalau sebelum kita mendapatkan Sertifikasi Insarat Itu kita harus Hubungan bilateral dengan Negara yang Terdapat bencana Tadi itu Nah kalau sekarang Udah dipanggil sama Insarat ini Begitu kan Kamu jalan Tegasa bertambah juga Pak Itu cukup Seperti itu loh Ya tidak Tidak ada Kepengurusan Cukup Insarat itu kan Seperti Dasarnya Untuk pencarian Dengan ketolongan kan Ya kan Ya cukup Sentarnya itu Insarat dengan punya aplikasi Itu tidak sembarang orang Bisa masuk Semua harus dengan kompetensi Oh datanya sudah ada Oh Indonesia Punya satu tim Untuk kelas medium Udah Dan itu Ini perlu medium Betul Ini perlu medium Atau perlu heavy Misalnya Heavy itu harus memiliki Search dog Ya Anjing Bersama dia bisa mampu Untuk Dua apa itu Dua Dua titik Nah seperti itu Ya cukup Insarat aja dari Jenewa itu Indonesia kamu bergerak Nah kenapa kita Tidak bisa begitu Itu Itu yang penting Jadi begitu kita Self-leadership tadi itu Sadar diri Tahu diri Terus memiliki kemampuan Terhadap diri Ya kan Ya sudah Koordinasi aja Kalau kamu Ngurusin Dapur umum Sana Oh ini untuk logistik Sar Kalau ke Pasarnas Kan begitu ya Ada yang Yaitu tadi Perlu Musolah kecil Di tempat itu Ada yang nyiapin Iya bener Musolah Sekarang lagi Covid Perlu nyempak Disinfektan Disinfektan Sebenernya banyak ya Pak Misalnya kayak kemarin Nasri Widjaya Gak hanya kita pintar Untuk diving aja Ya itu Mas Janis ya Iya Dari ambulan Masar Isilanya Sampai ke kopi-kopi Kopi Wah itu luar Teman-temannya banyak itu ya Ya bener Seperti rumah zaka Terus bakluna Ya Ya Terus ada macam-macam Ya Alhamdulillah gak Kelaparan ya Iya Gak kelaparan Bahkan mungkin Tengah sas penting Iya kan Orang capek-capek Iya bener Itu Dibutuhkan ya gitu Jadi segala Segala bidang Sebenarnya bisa ya Pak ya Terus Termasuk untuk ini Membangkitkan semangat Motivasi Motivasi Iya kan Untuk healing ya Supaya kita Bisa relax Ini Iya Itu sebenarnya Itu banyak keahlian Yang tadi saya bilang Ternyata Isu kemampuan Kejar dasar ini penting Menarik Pak Riri Mungkin perlu ada sesi berikutnya Untuk pendalaman tadi itu Mungkin kepemimpinan Next 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 aja Pak Tapi yang tadi kan FKP 3 udah dapat seperti itu Moga-moga Bisa Moga-moga bisa Ketangkep Ya Jadi Pelawan yang tidak Mengerti Saya kan Bergaulnya Di atas rumput Iya Itu yang harus Mereka Lebih Lebih mengetahui Jadi Jalan Wih Ada yang Ilang di gunung Main ambil Beranser Iya Itu tadi Harus tahu Apa ya Posisi dirinya kan Oh ternyata ada instansi itu Ya tinggal kontak sana Iya Benar Untuk Berah Ini Ini Emburus Gak 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 Terima kasih. Mereka kan biasanya kan forum FKP3 ya, forum komunikasi. Forum koordinasi? Iya, forum koordinasi. Pencarian, penolongan. Nah, untuk yang di daerah-daerah, mereka tahunya pusat Jakarta, tapi kalau daerah ini kan ini jauh ya. Jadi, saya juga mendengar ada beberapa FKP3 daerah. Ini gimana? Maksudnya, FKP3 daerah mereka membentuk ya? Membentuk sebuah forum, ada antar ketua, macam-macam gitu ya? Iya, benar. Yang penting tadi itu yang saya sampaikan, bahwa memang berdasarkan PP21 dan PP27 tadi itu, tentang penelenggaraan potensi, itu disebutkan di sana salah satu bentuk pengendalian. Potensi itu adalah melalui koordinasi. Nah, koordinasi tadi itu dilakukan melalui penyelenggaraan, forum koordinasi. Jadi, penyelenggarakan. Nah, siapa pejabat yang menyelenggarakan tadi itu? Ada di tingkat pusat sama daerah. Di tingkat pusat itu, itu PP memberikan kemenangan kepada keputi, BIN dan tenaga dan potensi untuk menyelenggarakan. Nah, sementara di tingkat daerah itu adalah Kepala Kantor SAD, Kepala Kantor Penjelenggaraan Pertolongan yang ada di daerah untuk menyelenggarakan. Nah, pada saat menyelenggarakan, seperti kemarin ya, kami menyelenggarakan di pusat ya, Forum Koordinasi Potensi dan Pertolongan, itu memang ada ide, inisiatif, inisiatif untuk membuat yang namanya kluster SAD. Karena kluster SAD tadi itu, malah diri, itu kan tadi kompetensinya kan macam-macam ya, ada kompetensinya macam-macam. Dan kemampuan yang dibutuhkan pada saat tanggal download penjelenggaraan itu kan macam-macam tadi itu. Misalnya, isu masalah logistik. Nah, alangkah baiknya kalau kluster SAD ini juga ada seperti itu, apa itu kluster dibawahnya kluster SAD tadi itu. Ada kluster logistik, mungkin ada kluster penjelenggaraan percolongan, kluster medis, seperti itu. Mungkin kluster terkait dengan manajemen, di sana ada teman-teman akademisi misalnya. Itu kita membutuhkan kelompok-kelompok. Nah, bahkan ada pemikiran, kita membutuhkan itu saja itu. Nah, kalau di situ mungkin perlu yang namanya ketua dan sebagainya. Nah, artinya begini. Jadi pada saat forum koordinasi tadi itu, yang diselenggarakan oleh kedebutian maupun kepala kantor, itu terserah mereka bagaimana kebutuhan di lapangan. Mungkin saya lihat di teman-teman di Bandung itu, dia membentuk yang namanya koordinator, ada kokja juga. Ada koordinator ini di apa itu, di wilayah-wilayah. Sehingga pada saat tanggap diorang terjadi, itu operasinya lebih cepat. Karena saya punya koordinator koordinator tadi. Nah, itu pemikiran-pemikiran apa itu, teman-teman di Sar Bandung. Ya, anggapnya perang-perang Bantung. Seperti itu. Jadi artinya, ya mombo, tetapi pada hakikatnya, kita jangan simpul membentuk. Iya, benar. Jangan simpul membentuk. Tetapi pada saat menyelenggarakan, apa nih yang perlu di-GOP itu? Diperlukan oleh negara itu. Oh, kalau saya kayaknya perlu klaster nih. Nah, kalau saya kan perlu ke pengurusan, dibentuk untuk klaster tadi. Tapi forumnya, ya forum itu tadi cukup diselenggarakan. Mungkin kalau perlu ini ya, teman-teman membentuk sebuah komunitas lagi. Dari kelopok-kelopok relawan tadi itu perlu membangun itu. Ya silahkan aja membuat misalnya asosiasi relawan misalnya gitu ya. Jangan menurutnya ini apa? Namanya jangan sama, kan? Bukan-bukan itu. Tapi mungkin ada asosiasi relawan. Terus mereka perlu kisahkan di dalam sebuah kolom. Oleh Bapak Sarnas. Boleh itu dengan saya Adi. Oh, misalnya itu. Kenapa tidak? Iya, iya. Ya kan? Kayaknya kita ini perunin. Iya, Pak ya. Iya, Mas Mie itu. Nah, itu semoga tidak. Tidak confused ya, tidak salah itu. Tapi artinya di FKP 3 tadi, ya silahkan. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya diputuskan saja oleh mereka itu. Apakah memang tempat itu memang pembentukan, dibentuk FKP 3 tadi? Ya menurut saya namanya diganti saja. Karena di satu tempat saya pernah mendengar itu ya, ada yang namanya forum, kalau kita kan forum koordinasi. Dia forum komunikasi relawan. Nah, seperti ini. Keren, apa-apa itu. Tantas disahkan di dalam forum. Atau hanya membentuk sebuah kelompok kerja saja. Karena dia akan membantu pasarnas, misalnya, untuk merupuskan dan sebagainya, boleh saja. Jadi apapun. Apapun hasilnya. Tetapi yang jelas bukan membentuk. Tapi menyelenggaran. Menyelenggaran. Seperti itulah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Pak.